Pada 13 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas mulai mendistribusikan logistik pemilu kepada Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Saat ini, pihak KPU tengah mengebut proses pelipatan dan penyortiran kertas surat suara yang ditargetkan terampung pada 10 April mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas akan mulai melakukan distribusi logistik pemilihan umum pada 13 April mendatang atau H-4 sebelum pelaksanaan pecoblosan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden 17 April 2019. Nantinya, pihak KPU akan mendistribusikan sejumlah logistik pemilu tersebut ke Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK yang tersebar di 14 kecamatan yang ada. Kemudian, barulah didistribusikan sejumlah tempat pemuktan suara atau TPS. Menurut Ketua KPU Musirawas, Anastatias, saat ini pihaknya tengah mengebut proses pelipatan penyortiran kertas surat suara sebanyak Rp1,5 juta yang dilakukan oleh 80 pekerja dari pihak rekanan. Proses tersebut ditargetkan akan rampung pada 10 April mendatang. Kemudian, barulah dilakukan pengepakan sejumlah logistik pemilu oleh pihak Sekretariat KPU Musirawas. Sementara itu, di Kabupaten Musirawas terdapat 1.168 TPS pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.